Tim rugby dari Selandia Baru mengikuti turnamen Polo Gajah Piala Raja 2012 di kota wisata Hua Hin, Thailand. Ini adalah kesempatan pertama mereka untuk bermain Polo Gajah. Permainan dimulai setelah tarian tradisional Maori Haka. Bagi pemula, sangat sulit mengendalikan gajah. Saya menyukainya. Sangat menarik. Sangat sulit mengontrol gajah melakukan apa yang ingin kita lakukan. Saya rasa inilah yang tersulit. Kadang gajah bisa sangat nakal dan tidak mau bermain. Permainan ini bagus, kecuali soal gajahnya. Gajah saya duduk di tengah permainan, jadi harus diganti. Gajah teman saya menyerang gajah lain, jadi diganti lagi. Inilah yang menyenangkan dari Polo Gajah, tidak seperti Polo Kuda. Menurut aturan, jika gajah tidak menikmati permainan, mereka harus diganti karena mereka ingin gajah juga menikmatinya. Aturan Polo Gajah serupa dengan Polo Kuda, hanya ada sedikit perbedaan. Tiga gajah diperbolehkan di tanah seukuran 100 x 60 meter, dengan dua orang pada tiap gajah, pemain dan pawang. Gajah tidak diizinkan berbaring di depan gawang, atau menggunakan belah lainnya menangkap bola. Jika dilanggar, tim lawan mendapatkan tembakan bebas. Polo Gajah di Thailand pertama kali dimainkan di Hua Hin tahun 2001, dan turnamen pindah ke segitiga emas di tahun 2006. Hasil dari acara akan disalurkan ke organisasi yang menangani kesejahteraan gajah di Thailand.